selamat menikmati ketan hitam kemudian disini pakai nescafe klasik 2 sendok makan jadi untuk tempat mengaduknya kita pakai alas piring ya, yang rata tempatnya, kemudian sendok bahannya sederhana sekali ya kita masukkan nescafe klasik sebanyak 2 sendok makan 1 2 kemudian kita masukkan gula pasir 2 sendok makan juga jadi perbandingannya 1 banding 1 banding 1 jadi 2 sendok kopi 2 sendok gula dan 2 sendok air dingin ya atau air es oke, ini langsung kita aduk ya oke, kita aduk terus ya ini warnanya sudah berubah ya coklat muda ya jadi kita lihat berapa lama nanti kita terbentuknya foam ini ya kita aduk ya nah, ini warnanya sudah berubah ya sudah terlihat sedikit terbentuk foam ya terus kita aduk nah, ini sudah hampir selesai ya saya suka warna yang seperti ini dan tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu encer ya sedang-sedang aja terus kita aduk ya jadi kita ini sudah sekitar 7 menitan ya terus kita aduk ya oke oke saatnya kita tuang ya susunya ini kita pakai susu ketan hitam ya oke kemudian kita tuang kopi yang sudah kita aduk tadi ini ya contoh sekali warnanya ya uff jadinya seperti ini ya wow ini dia ya dalgona ketan hitam selamat mencoba selamat mencoba